Keselamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-7, kali ini kita seminggu hadir dua kali, karena memang gue ngeliat bahwa 2021 ini di awal-awal agak gimana gitu ya, gue ngeliat pasar gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak mirip-mirip 2020 gitu, gue agak-agak ngeri, cuman agak gimana gitu. Gue ditemani oleh Sigma dan dia hari ini, terutama dia ya, dia hari ini bawel banget soal skandal-skandalan, jadi kita akan coba mengenai beberapa akan membahasnya nanti. Nah, pertama kita mulai terlebih dahulu dari ISG di awal tahun ya, jadi di Januari 2020 itu ISG turun 5,71%, sedangkan di 2021 ISG minus 1,95%. Ya sebenernya match better sih ya, dibandingin 2020, at least nggak sampai turun sampai 5%, gitu, ISG cuma turun 1,95%, artinya sekitar at least 2%an lah. Cuman, kalau dari ngeliat ada bau-bau mencurigakan gitu ya, gue mencium bahwa kayaknya Februari bisa turun lagi gitu, menurut lo gimana Sigma dia? Ya sama sih, paling Februari-Maret tuh kayaknya masih turun kali ya, kalau dari polanya sih. Kalau dia gimana lo deh? Kalau menurut gue juga harus masih turun sih, karena kan emang naik udah tinggi banget ya. Betul-betul. Iya, jadi kayak dikasih naik tipis-tipis kayak buat kesempatan jual gitu loh. Nah, posisi investasi lo berdua gimana nih? Lo masih full force apa udah cash lo udah tinggal, sekarang udah banyak tuh, misalnya cash lo udah 40% atau 50% atau bahkan full cash? Atau gimana keadaan kondisi portfolio masing-masing? Gue malah top up, karena kemarin kan sempat udah over limit tuh, karena gue ngambil tuh yang pas lagi turun-turun. Jatuh-jatuhnya, oke. Ya, yaudah top up aja dah. Oh, top up. Tapi cash lo sekarang berapa? 20% atau 10%? Kita taruh berapa? 10%-an ada? Bentar. Kayaknya 10%-an ada sih. 10%-an ada ya? Kalau dulu dia gimana? Posisi cash lo di portfolio saham kegimana? Dia? Kalau posisi gue, ada sih masih nyimpen barang-barang lama, yang average-nya di bawah, jadi gue pertahanin, tapi ada udah gue jualnya 50%. Lo 50% berarti cash sekarang? Iya, bener. Wadih, bener. Ini loh cash lo ya. Mantap. Ya, abis kan dia prediksi gue mau turun kan, terus gue ngumpulin dulu nih, ibaratnya gue tunggu nih momennya. Abis itu baru gue mau pungut. Oke. Jadi ya dia ini memang dari kemarin-kemarin ribut aja soal ESG dan ada berbagai macam berita yang terjadi seliwaran-seliwaran di ribut aja. Ternyata memang dia mengumpulkan cash banyak sekali ya. Jadi wajar sekali dia. Bahwa cashnya banyak. Jadi dia memang sudah... Dia sudah melihatnya dari jauh-jauh hari nampaknya. Bagus sih itu kayak gitu. Contohlah dia seperti itu. Dan contoh gue. Gue sekitar... Cash gue tinggal 2% doang. Buset. Gue tuh kalau misalnya... Yang penting gak pake limit. Soalnya gue tuh kalau liat kayak nanjak kemarin kan harusnya kayaknya turun, terus gak dikasih turun kan. Terus kayaknya turun, cuma turun bentar, terus dia naik lagi gitu kan. Oke. Terus gue makin ngeri aja gitu. Ngeri pas longsoran, gue gak sempet gitu. Oke. Kalau gue pribadi sih gue sekitar 40% kan saham gue di bank sih ya. Bank kayak BRI, BCA gitu. 40% gue disana. Jadi ya gue sih gak terlalu worry-worry amat ya. Karena menurut gue sih gue megang harganya juga di bawah banget sih. Jadi gue maksudnya yaudahlah gak apa-apa lah. Kalau misalnya iya sih gue turun ke 5.800 atau 5.600. 5.400 bagi gue oke sih. Gue gak masalah. Soalnya emang gue megang harga dari bawah. Jadi gue siap untuk menghadapi menurunannya gitu. Meskipun gue akuin gue telat juga jualan gitu. Gue jualan dari harga 5.000 berapa gitu. Gue lupa. Jadi tepat kecolongan juga gue. Ya beruntung lah temen-temen gue. Dia dan Sigma ini cukup prepare sempet jual-jualan. Dan terutama dia yang sempet mengumpulkan cash sekitar 50% dari dananya dia. Nah ini ada sebenernya sih kayak gue ngeliat kayak di Javu sih ya. Jadi di CNBC tuh beritanya di 21 Januari 2020 dia bilang skandal Jiwaseraya jadi perhatian. Ini kabar terbarunya gitu. Dan yang nulis si Mas Syahrizal Siddiq juga. Kemudian di 2021 udah beli tanggal 25 Januari juga. IASG sempet anjok 2,5% karena kas WPJS. Yang nulis Mas Syahrizal Siddiq juga. Mungkin Mas Syahrizal Siddiq ini khusus untuk penanganan pasar modal ya. Kebetulannya jadi tanggalnya mirip-mirip. Dan beritanya juga hampir-hampir sama. Gue sih yang concern ini sih ya. Maksudnya 2020, 2021. Memang di 2020 itu ada kasus corona. Cuman di Januari itu orang belum pada concern gitu loh kasus corona itu waktu itu. Concernnya masih di kasus kandal Jiwaseraya apa segala macem. Emang orang udah ngerasa sih wah kayaknya ada yang gak beresin segala macem. Di Januari 2021 itu saham udah pada tulur segala macem. Cuman orang masih pada ah yaudah mungkin Februari bisa bangkit lagi atau gimana gitu. Ternyata pas di Februari, Maret ya seginya dihajar seperti yang udah lo liat disini. Februari turun 8%, Maret turun 16,76%. Dan kasus corona meledak di Indonesia. Jadi itu yang nge-drag down Indonesia. Apa ISG sampai dalam banget. Nadi, menurut lo gimana nih? Untuk cerita-cerita kayak beginian. Menurut lo ini suatu pertanda di Javu seperti 2020 atau gimana? Kalau menurut lo ini rentetan yang belum berakhir sih. Jadi kan kalau ini. Iya sih, benar sih. Ini kan dari 2019 akhir kan ya. Iya. Itu gak sih yang November atau Desember sih? November, Desember lah. Betul. Nah, terus ibaratnya ya kalau gue sih ya mikirnya gini loh. Udah hampir setahun aja masih banyak ketemu kasus baru. Terus masih berengketan gitu kan ya. Ya maksud gue, ya sebenarnya bagus sih. Jadi kita, jadi ibaratnya bersih-bersih lah ya gitu. Tapi bersih-bersihnya berarti dengan, apa sih, dalam jangka waktu yang lumayan panjang ya emang pasti ribet sih kan. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan. Ya menurut gue ya bagus lah. Nah, kan kalau misalnya pelakunya sama gimana deh menurut lo? Yang kena di BPJS. Ya, lebih bagus kan. Kalau kemana orang gue. Oh, gak ada orang baru ya. Pasal modal, maksudnya walaupun orangnya sebenarnya gak banyak. Itu-itu aja ya. Iya, itu-itu aja gak banyak ya. Jadi, tapi menurut gue ya kayak pembelajaran juga untuk, kan apalagi kemarin kan yang pas tahun 2000, eh tahun ini ya, eh 2020 kan banyak investor-investor retail yang baru kan ya maksudnya. Iya, bener. Jadi, ibaratnya ya pembelajaran juga buat mereka pasar modal tuh kayak gimana mungkin kayak gitu. Terus kayak, ini loh kayak gini mungkin kayak kemarin dia kena yang, apa sih yang dia beli. Beli usaham pake utang, jual tanah, jual rumah, dicem duit. Terus belinya tuh kayak waro-waro gak jelas gitu kan. Misalnya, eh beli ini nih, beli ini gitu. Iya. Itu short sale juga tuh, jangan-jangan dulu. Iya, bener juga. Iya kan? Ini sebenernya ya, ini bisa belajar lah. Jadi, gue rasa sih, para pasukan Corona itu kan masuknya mungkin di April ya. Pas udah market jatuh kan. Mereka pada masuknya di April. Jadi, ya enak aja. April-Pay Agustus kan terus kan. Iya, segi kan. April-Pay Agustus naik terus kan. Wah, enak nih ternyata nih. Makanya yang, itu yang bikin gue ngeri kok dia naik. Terus ya mungkin, yang kalau kayak di Twitter ya. Ih, gue cuan gini-gini. Kok gue ngeri gitu sebenernya. Gue ngeri, kapan jebloknya ya. Nah, maksudnya ini. Ya udah, itu naik-naik tipis ya. Tapi, kayak belum berasa gitu kan. Baru berasa kan bulan November. Iya, soalnya emang kenaikan paling besar tuh di November. Ampe 9 persen gitu. Makanya yang apa, yang pasukan-pasukan yang trader-trader retail yang masuk di Corona lah. Kan masuknya di April, May. Paling atau enggak di Maret akhir lah. Pas market-market jatuh tuh mereka, mungkin ada yang bilang, Bro, ini ada saham nih bro. Sehariannya bisa naik 15 persen, 20 persen bro. Mungkin ada yang bilang kayak gitu, ngasih tau ke yang lain. Akhirnya padahal masuk semua gitu. Ya, setelah melihat ini kan jadi, Wah, kok ESG begini ya? Jadi kan jadi menyadarkan kembali bahwa Kalian enggak bisa menggunakan, enggak bisa gegabah gitu dalam investasi. Contoh kita lihat di sini. Ini udah pada kelihatan semua kan cati ESG ya? Iya. Oke. Kita lihat di sini ya ESG-nya. Ini kalau kita lihat di sini, price range-nya itu, sorry, ini terbalik gue bikinnya. Ini aja udah turun sekitar 10 persenan loh. Masa aku tau aja. Itu dari? Dari 6.500an. Turun ke kemarin tuh sekitar hampir 10 persenan. Oh, sempat 65 ya? Iya. Sempat 65. Banget kan? Masuk ke 58. Iya, ke 58 itu hampir 10 persenan loh. Belum, nanti ceritanya kalau misalnya ESG-nya turun ke 5.600, misalnya let's say ya, turun ke 5.600. Itu sekitar, turunnya sekitar 12 persen gitu. Kalau jelek-jeleknya lagi nih, kalau jelek-jeleknya turun ke 5.400. Sorry, ini kalau support residennya turun ya? Tapi narasinya tadi cocok sih. Maksudnya, apa namanya, ESG turun sekian persen karena kasus BPJS gitu kan. Dan mungkin juga, kalau emang kasus BPJS diabaikan gitu, gue rasa sih kayak, masih bisa saya tuh, gak langsung turun banyak gini. Nah, ini kalau kita lihat kan dari 6.500 ke 5.400 aja, udah sekitar 17 persen. itu udah kayak apa ya, 15 persen di ESG tuh gede loh. Maksudnya, kalian bisa, saham-saham yang kalian punya tuh bisa turun sekitar 30 persenan, kalau misalnya ESG turun 16 persen ya. Parah. Iya, dua kali lipatnya gitu. Jadi, ya bukan kita mau nganak-nakutin, kalian harus waspada aja gitu, apa yang terjadi di pasar. Jangan sampai kalian megang saham yang aneh-aneh, segala macem, kalian gak tahu harus ngapain gitu. Di market itu harus prepare untuk cut loss sih. Iya, bener. Prepare untuk cut loss, iya. Kalau kalian beli saham yang salah ya, maksudnya. Bukan saham yang emang blue chips gitu. Kan, sering tuh, di rekat kapitalis kan, sering ketuat kan, ada beberapa saham yang emang, perusahaannya emang bener-bener bagus gitu. Contohnya kayak si, siapa? BCA misalnya. Iya, BCA, misalnya BRI, itu kan memang saham-saham yang bagus ya, labanya terus naik. Dari tahun 2004 sampai 2019, labanya terus naik. Contohnya kayak BCA ya, BCA itu labanya naik dari 2004 sampai 2019, tanpa putus, selalu naik labanya. Gila. Iya sih. Tapi, kadang, ya maksudnya, event blue chip gitu kan, kalau emang, lo bisa dapat kesempatan, lebih baik lagi di bawah, ya mendingan cut loss juga gak apa-apa sih. Mumpung cut lossnya masih kecil juga gitu kan. Ada yang pemikiran seperti itu, gak ada yang, mas sebenarnya ya itu tergantung dari preferensi pribadi masing-masing ya. Sigma bilang kayak gitu. benar. Itu, gak salah juga sebenarnya pendapat, ah udahlah, gue BCA, gue cut loss dulu, mendingan gue beli saham yang lain dulu, nanti pas BCA udah kira-kira di harga beli yang gue mau, gue masuk lagi ke saham BCA, itu bisa kayak gitu pakai strategi seperti itu. Jadi, preferensinya beda-beda ya, tergantung kalian mau yang mana. Banyak strategi sih sebenarnya. Pokoknya di pasar modal tuh, gak ada salah, gak ada benar. Semuanya, strategi masing-masing aja. Intinya lu, untung aja intinya. Yang salah, yang nge-short gitu kan. Pakai limit gitu. Ya gak juga sih. Preferensi lagi sih itu. Preferensi lagi sih itu. Kalau misalnya kita lihat ISG disini kan. Nah, ini kan kita lihat ini. Kita pakai, misalnya pakai Fibonacci lah ya. Kita pakai Fibonacci. Bentar. Supportnya kita tarik di 4800 lah ya kira-kira. Oh, pas tuh, sekarang lagi di Fibonacci. 61 sih biasanya nih yang membel. Iya mah, emang Fibonacci. Fibonacci 61,8 ini lumayan kuat ya. Iya. Lumayan kuat memang. Naik lagi. Cuman, yang, kalau misalnya ini cuman kayak gini doang ya, ini mah, jadi kayak head and shoulders. Lu ngerti gak sih? Iya. Iya kan? Ini shouldersnya, ini headnya, ini berarti ini shouldersnya bikin lagi nih. nanti ini sampai 6200-an lah, kira-kira itu. Sampai 6200-an, dia turun lagi. Iya, tergantung ini kan, melihatnya aja. Kalau teori head and shoulders kan, kayak gitu ya. Teori technical head and shoulders gitu. Misalnya, shouldersnya, headnya, kemudian ini bentuk shoulders baru, dan kemudian turun. Atau ya, mungkin bentuk web-web baru gitu. Dan memang, apa, kalau kita lihat, kalau misalnya dari 4800 ya, memang support selanjutnya ISG itu di 5.647 sampai 5.447. Kira-kira itu level yang kemungkinan bisa dicapai ISG, entah dalam jangka dekat, atau jangka menengah, atau jangka panjangnya. gue gak tahu itu akan terjadi atau enggak. Soalnya, dari, gue kan sempat bikin tuh rekaman, yang ISG masuk fase beres, bagaimana. Gue cuman, gue bilang gini, ya kemungkinan sih ISG bisa turun sampai 6.100, sampai 5.800, dalam jangka beberapa bulan mendatang. Gue gak nyangka, bahwa dari 6.500, ke 5.800, itu cuman dicapai, dalam beberapa hari doang, gue gak nyangka sih. Cuman 7 hari langsung nyampe gitu. Gue pribadi, gue agak shock sih sebenernya. Gue mikirnya gini, dari 6.500 itu kemungkinan ISG akan sideways. Satu selama, kemudian turun lagi, sideways lagi, turun lagi. Gue ngiranya kayak gitu, ternyata langsung dihajar habis-habisan gitu. Gue agak shock juga sih, maksudnya. Lah, kok jadi lebih cepat ya dari perkiraan gue gitu. Nadie, lu, kalau misalnya di, ISG di 5.600, atau 5.400, kira-kira lu bakal masuk lagi apa enggak? Atau lu, predik bahwa, ah, kayaknya bisa diturun. Lu setuju gak sama kira-kira, sama pendapat gue ya? Menurut gue sih, ISG antara 5.600, atau 5.400, ISG akan rebound lagi. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, ya, kayak 5.600, nanti kan dikasih nih. Terus, agak sideways dikit kali ya. Tapi, feeling gue sih, masih turun terus gitu, masih. Ke 5.400-an? Iya, karena melihat, kan masih, maksudnya, masalahnya kan belum berakhir ya, kayak misalnya, kayak pandemi juga belum selesaikan, kayaknya, masih bisa berlanjut, terus, kayak misalnya, kayak masalah-masalah dalam negeri, yang masih, banyak, bergulir gitu. jadi, yang menurut gue, masih akan turun sih, IHSG. Lu, kira-kira kalau ISG di 5.600-an, sampai 5.400-an? gue manusia paling pesimis ya. Lu 5.600-an, atau 5.400-an, lu bakal masuk, apa enggak? Kalau lu deh. Masuk, tapi nyicil, jadi enggak akan semuanya, enggak full, enggak full 100%. Berarti lu ekspek bahwa ISG bisa ke 5.200-an, ke 4.800-an dulu ekspeknya. Ya kan, plan A, plan B. Kalau, misalnya, habis masuk setengah nih, terus ternyata dia rebound, ya gue gak nyesel, karena gue udah masuk, tapi kalau ternyata dia jebol, ya udah gue bisa nambil lagi, gitu. Kalau Sikma gimana? Nah, kemarin kan, gue juga baru dengerin, apa sih, risetnya broker lokal kan, nah dia bilang sih emang, ya ISG, maksudnya pasar equity 2 tahun ke depan, ya masih oke lah, tapi masih harus tetap pas pada. Karena apa? Karena kenaikan ISG ini kan juga bukan berdasarkan fundamental, gitu, hanya baru berdasarkan story aja, gitu. Begitu juga dengan saham-saham yang naik, itu kan naik juga karena story, tapi kejadiannya kan belum. Belum ada ya. Semuanya belum terbukti, gitu, maksudnya kinerjanya, dibilang, oh kinerja akan bagus, ya kita belum lihat kuartal 1 2021 seperti apa, ya kan? Iya, iya gitu sih. Lu mah, kira-kira kok misalnya, misalnya nih misalnya, ISG ke 5600 atau 5400, lu kira-kira bakal full power di level segitu, atau lu bakal kayak strateginya si dia, gitu, lu gue setengah dulu deh, karena gue gak. Gue sebenarnya gak, gak targetin dia, mesti turun ke berapa-berapa, cuma gue mesti lihat, kalau dia kira-kira udah stabil ya, gue baru berani masuk, kayak tahun kemarin aja sih. Oh, berarti lu, strategi lu ini ya, misalnya, oke lah, ini mungkin pasarnya turun, terus rebound, rebound tinggi gitu, terus tapi, lu dari rebound tinggi itu, lu memperkirakan bahwa, ya ntar juga turun lagi, belum level stabilnya nih. Lu, kalau lu strategi gue seperti itu ya, berarti ya? Kayak tahun kemarin kan, gue juga baru masuk market, bulan Agustus. Oh, masuk-masuk baru bulan Agustus, Mak? Iya, karena gue terakhir trading itu kan, di bulan Januari tahun lalu kan, terus turun-turun terus, udah biarin aja gitu, terus yaudah, baru masuk lagi Agustus. Berarti, kalau kita lihat chart di sini, lu, ini ya, gak ikut party di bulan Mei, bulan Juni, lu gak, baru ikut party di Agustus ya, berarti. Iya, di situ sih. Oke, oke. Menarik juga ya strategi gue, kalau gue pribadi, gue jujur pas di Maret nih, cut loss, gue full cash, sempat berapa hari gak punya duit, eh gak punya saham gitu ya, gue masuk lagi di April. Di April, yaudah lah, bodo amat lah, maksud gue, gue, kalau nggak masuknya di sekitar-sekitar, nyangkut, terus naik, 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 ya ternyata, terus naik itu ISG-nya, jadi, gue gak terlalu worry, gak terlalu, bermasalah banget, soalnya gue juga masuknya di 4 ribuan, waktu itu masuk di ISG-nya, jadi ya, it's okay lah. Jadi, masing-masing story dari kita bertiga, itu beda-beda, dan, strateginya beda-beda, itu intinya ya, kita bisa nyari untung lah di ISG. Makanya, ada pasar modal ya, seperti itu, karena, permikiran orangnya itu, meskipun chart-nya satu, pemikirannya bisa beda-beda. Iya bener, chart yang sama, tapi, bisa beda cerita itu kan? Iya orang bisa beda loh, bisa beda cerita itu loh. Terus tadi, si Sikma, wah, gue mah nanti dulu, kalau misalnya ini, gue tunggu pasarnya stabil dulu, asaitu asaitu asaitu, kayak di Agustus, itu saatnya kita masuk. Strategi Sikma kayak gitu, strategi dia, gue ntar dulu dah, gue setengah dulu masuk. Di ISG, nanti setengahnya lagi, kalau misalnya tasa turun, kalau misalnya naik, ya gue udah ada saham gitu. Sebenernya strategi gue pribadi, mirip-mirip kayak dia ya, cuman, apa, gue mungkin agak sedikit lebih agresif, dari dia aja sih mungkin ya. Bedanya. Kalau gue kan, manusia pasrah lo naik, ya udahlah turun, baru kekuat gitu. Kalau gue mungkin, versi agresifnya dari dia gitu, kalau gue sih, kalau gue di, kalau gue ya, ISG udah di 56 atau 54, misalnya dana gue masih sisa 20 persen, itu gue akan pakai 15 persennya, kalau gue. Jadi sisa 35 persen lagi. Meskipun perkiraan gue salah, ya udahlah gak apa-apa. Kalau gue kayak gitu. Kalau gue. Iya sih. Iya senyamannya aja gitu kan. Iya senyamannya itu. Kalau misalnya, wah gue salah nih. Tapi gue mikir gini, oh yaudah gue nyangkut di ISG di 5.400 kan. At least, ya gak jauh-jauh amat lah. Amet-amet kalau sampai 48 ya, gue masih di tangga-tengahnya lah. Gak nyangkut di 6.500. Ngeri juga sih. At least gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Daripada gue nyangkut di 6.500, gue masih nyangkut di 5.400 atau 5.600. At least, kalau rebound pun, ya gue masih bisa rebound ke 6.000 atau 6.300. Masih bisa ada untungnya. Gue mikirnya kayak gitu sih. Tapi, ada gak sih yang, gue wanti-wanti sih. Ada yang misalnya, kalau misalnya salah milih saham sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya, walaupun ISG mau naik tinggi, kalau emang dia gak naik naik, yaudah gitu. Ya. Balik lagi ke pemilihan saham masing-masing. Karena kan setiap orang sahamnya beda-beda ya. Ada gue main, misalnya gue main saham ini, si B buat tentu main saham itu, si C mungkin beda lagi. Kalau misalnya, misalnya nih, banking naik gitu. Ternyata, yang dia beli, misalnya, farmasi gitu. Farmasi, diem aja gitu. mau ISG naik, naik apa turun, kalau sahamnya dia diem-diem aja, ya gak jalan. Jadi, kita tetap harus punya, ya lu harus punya, apa namanya, atos itu harus dimana gitu. Ya gak sih? Oke, oke. Iya emang, gimana ya namanya, kalau trading sih emang psikologi banget sih. Sama disiplin aja. Iya benar. Tapi, lu boleh ngoyo, kalau lu pegang saham bagus, lu boleh ngoyo untuk hold gitu. Kalau lu pegang saham yang emang sahamnya untuk trading, jangan pernah untuk di hold. Jatuhnya jadiin pay ini ya? Trading ini atau trading ini jadiin resting ya? Iya. Terus investingnya salah pula. Tapi, ini ada pendapat, kalau menurut pendapat gue, ada pendapat gue lagi baru bahwa, emang sih ada saham-sahamnya kayak gitu, Di, tapi menurut gue, saham-saham modelan kayak gitu, berlaku pada saat, IHSG itu sudah di fase bulis, dan sidewis di atas. Kayak gitu ya? Iya, iya sih, di saat yang blue chip udah selesai. Tinggal second liner, udah selesai, baru liner ya. jalan gitu kan. Tapi menurut gue, kalau misalnya semua pasar jatuh gitu, taruhlah jatuh ke 5.400, atau 5.600, IHSG misalnya ya. Menurut gue, semua saham pasti akan naik. Menurut gue, hampir semua saham pasti akan naik, tapi, ada tapinya, kenaikan saham itu berbeda-beda, satu sama lain. Ada yang satu saham, pada saat IHSG ribon 3%, sahamnya bisa naik 20%. Ada yang cuma naik cuma 1%, 2%. Nah, seninya investasi saham itu adalah, gimana caranya kita bisa pilih saham pada saat IHSG naik 1%, sahamnya bisa naik 15% atau 10% dalam waktu yang sama gitu. Atau misalnya, 2% aja deh, nggak apa-apa. Misalnya 5% aja, IHSG naik 1%, sahamnya naik 5%. Nah, itu yang seni itu yang perlu kita punya gitu loh. Gimana caranya kita bisa punya saham yang seperti itu? Meskipun resikonya pada saat IHSG turun 2%, saham itu bisa turun lebih dari 5% resikonya di situ. Karena memang dia bukan saham yang lucu, misalnya nggak boleh gimana gitu. Seninya sih di situ kalau gue bilang. Ya bener itu, jangan aja sampai dia mau trading jadi investing. Tapi kita semua pernah kok, kenang aja. Kenang, tapi kita sudah katos semuanya. Oke, oke. Tapi ini ada, gue ada mem ya. Mem ini adalah di 2020 adalah King Joffrey. di 2021 adalah si Ramsey. Maksudnya adalah, di tahun 2020 tuh kelihatannya jahat banget pasar modal ya kan. Nah, di 2021 lagi pasar saham bisa lebih jahat daripada tahun 2020. Iya, 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 iya kan. Iya kan. Bisa aja kejadian kayak gitu. Itu yang banyak tuh meme-meme kayak gitu tuh. 2020 si Joffrey, 2020 si Ramsey. Kalau yang nonton Game of Thrones pasti tau lah ya, gimana kekejaman si Ramsey ini lebih gila lagi daripada si Joffrey gitu. Jadi, itu yang banyak, itu banyak meme-meme yang beredar di luar negeri sana ya. ah elah, lo kira 2021 akan lebih daik dari 2020, yang lebih kejam lagi. Bisa gak sih kayak gini? Jangan pernah mau ngegocek market ya malah digocek balik gitu. Jadi, kita punya, kita harus punya berpegang teguh gitu. Lo mau, walaupun ngegocek, tapi lo ada track recordnya gitu. Ada yang ngetuit. Apa namanya? Liatnya nyopet malah dibegal gitu. Itu sih, itu ya saudara ya. Oke sih. Tapi bener sih. Jangan lo mau ngegocek, malah digocek balik gitu. Market itu pun predictable. Ibaratnya. Kalian itu, kita cuman teri-teri di lautan. Iya. Ya, kalau misalnya duitnya gak seberapa, ya jauh usah sosokan lah. Biasa-biasa aja gitu. Investasi ya biasa-biasa aja lah. Gak usah pecicilan atau gimana sosok. Mau, ah ini kayaknya ini gue mau spekulasi di samin ini. Gue beli di auto reject 7%. Gue beli di auto reject 7%. Pada saat harganya rebound ke 3%, gue jual di situ. Jangan pernah kayak gitu. Itu strategi yang salah sekali sama sekali. Gue udah nyobain itu, di 2020, dan akhirnya malah jadi rugi. Betul. Tenang. Ikan paus banyak di lautan. Jadi jangan banyak tingkah. Akhirnya gue pakai, udahlah, gue beli sam yang ini-ini aja lah. Itu yang gue pelajarin dari 2020 sih. Dan mungkin itu aja. Pembahasan kita mengenai apakah 2021 ini akan mirip seperti 2020. Menurut gue pribadi, ada peluang ke sana. Makanya kita harus hati-hati. trading yang safety. Because safety can be fun. Hati-hati aja sih menurut gue. Meskipun. Tapi ya bisa aja sih perkiraan kita bertiga itu salah. Ternyata ya eski malah malah set gitu. Ya, malah set ke naik ke 6.000 sampai 6.500 bahkan sampai 7.000. Yang untung ya gue jelas. Yang untung ya gue jelas. Soalnya gue udah tinggal 2 persen. Ya untung ya pasti gue. Gitu kan. Bukannya sesikma atau dia. Jadi dia sama sesikma yang harus ngejar biar gimana caranya biar beri saham lagi. Kalau misalnya sahamnya turun yaudah. Gue yang ruginya paling dalam di antara kita bertiga. Itu aja sih intinya. Demikian untuk episode kali ini disclaimer bahwa segala rekomendasi dan analis saham maupun indeks harga saham gabungan oleh Rekat Kapitalis merupakan opini pribadi kita. Kita ngeberi tanggung jawab atas segala keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang kalian punya. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Email kita juga kalau ada pertanyaan terkait kapitalis at gmail.com Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, Kurio, Anchor. Ada di sana semua. Ini langsung kita upload di Youtube maupun di podcast kita. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gue Farhan, Sikma, dan dia pamat menurut diri dulu. Bye-bye. Bye. Bye.